Ribuan guru mulai dari Taman Kanakana hingga SMA di Merauke, Papua Selatan, Mogok mengajar dan berunjuk rasa di kantor bupati. Mogok mengajar ini dilakukan lantaran tunjangan penambahan penghasilan yang diterima para guru tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Merauke menggelar unjuk rasa damai Senin Siang. Aksi demo dimulai dari kantor dinas pendidikan dan dilanjutkan dengan melakukan long march menuju kantor bupati Merauke, Papua Selatan. Dalam orasinya, para guru melakukan protes terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP tahun 2024. Saat ini, para guru hanya menerima TPP sebesar 500 ribu rupiah setiap bulan dari Pemkap Merauke. Padahal penerimaan TPP seharusnya sesuai dengan pangkat dan gulungan serta masa kerja. Para guru pun berharap agar Pemkap Merauke memberikan uang TPP sesuai aturan yang ada. Untuk menuntut kita punya hak. Hak apa itu? Hak guru selain TPP mungkin ada juga yang lain. Sebenarnya berapa yang didapatkan ini guru TPP? Yang diberikan sekarang itu 500 ribu. Seharusnya berapa? Seharusnya sisi dan standar itu 2 juta lebih per bulan. Ya harusnya sesuai dengan kami punya golongan, masing-masing golongan. Nah sekarang ini berapa? Sekarang ini kami cuma dapat itu 500 ribu. Jadi tidak diambil ya? Ya, kami tidak diambil. Hari ini guru mogok semua? Ya, ini dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, mogok. Kami menuntut kami punya hak, TPP harus kami terima. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa pun menemui Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi demo ini juga membuat kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah negeri di Merauke terpaksa diliburkan. Sementara sekolah-sekolah swasta tetap beroperasi dan hanya mengirimkan perwakilan sekolah untuk berunjuk rasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.